Intro Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah SWT atau laki-laki yang merubah ciptaan Allah SWT yang merubah yang mana yang dilaknat yang merubah untuk mempercantik untuk mempertampang dan sifatnya adalah permanen ini misal orang diciptakan Allah berkulit hitam diubahnya, disuntiknya jadi kulit putih ada suntiknya dia awak kiram jadi putih ini merubah ciptaan Allah dilaknat oleh Allah dan Rasul orang yang niciptakan Allah hidung macam ini ingat ada puas hidung macam ini harus dimancungi lagi operasi plastik hidung diulahnya semakin jadi mancung ini dilaknat oleh Allah SWT itu kalau mati bertemu Allah kayak apa kini supannya diukirnya Tuhan dari kita ciptaan hidung itu hidung palsu orang-orang ini mati kayak bertemu Tuhan membawa lawan Tuhan dalam bukan ciptaan Allah orang-orang yang mengukir giginya gigi diciptakan Tuhan diukirnya supaya kelihatan rapi bagus nah itu pun dilaknat orang yang mencukur habis bulu keningnya termasuk dilaknat oleh Allah dan Rasulnya karena itu dianggap tidak riba dengan yang diciptakan Allah padahal tidak riba dengan yang diciptakan Allah padahal ciptaan Allah itu sudah adil sudah sesuai pada tempatnya ada hal-hal yang dibolehkan dalam agama kita merubah ciptaan Allah kalau sifatnya mengganggu atau aib malu misalnya orang sumbing maaf orang sumbing itu mengganggu dan ada aib lalu dijahitnya dioperasinya nah ini dimaafkan dalam agama yang dilarang itu memperindah memperindah mempercantik dengan cara merubah apa yang sudah diciptakan Allah berarti ini orang kadar riba dengan apa yang telah dicipta Allah yang maha adil itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!